selamat malam semuanya ya ini ftalk edisi 18 Juli 2024 seperti biasa malam ini kita akan memberikan update market di ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di ftalk edisi kemarin 17 Juli ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar itu lah yang akan kita bahas di ftalk malam ini oke sebelum saya mulai silahkan bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah merasakan manfaat dari ftalk dukung kami dengan klik like kita mulai dari ISG, hari ini ISG rebound cukup signifikan 1% lebih penutupan 1,3% oke kita coba lihat cek di Stockholm bagaimana skenario minggu ini oke jadi target turunnya untuk wave 2 itu adalah level 7100 sedangkan wave 1 naiknya ini diperkirakan adalah di 7374 ini resist ya resist wave 1 jadi artinya ya kita masih memperkirakan wave 2 ini tetap akan ada nantinya sampai dengan beberapa minggu ke depan apabila pullbacknya ini bisa berlanjut ke area resist yang kami sampaikan di Stockholm ini 7374 sampai dengan 7430 jadi ini adalah area potensi kenaikan jangka pendek untuk ISG sebelum wave kedua jadi wave kedua ini apakah mungkin masih memungkinkan jadi kalau kita lihat dari sini kita bisa melihat bahwa kecenderungan dari ISG ini sendiri nantinya adalah konsolidasi melanjutkan konsolidasi yang ini oke ini ya konsolidasinya ya nah kita akan lihat ruang naiknya ini akan di 7370 sampai dengan 7432 sebelum dia melanjutkan wave 2 turun ya yang jelas kenaikan ISG saat ini apabila kita swing trade ya atau saja secara umum secara umum ya sekali lagi ini secara umum kita tidak trading ISG tapi secara umum apabila saham yang anda pegang posisinya floating profit dan memiliki pola yang mirip dengan indeks berarti ini adalah kesempatan untuk take profit ya seperti itu itu untuk swing ya ingat ya untuk swing baik kita masuk ke pembahasan saham yang pertama mohon alisa saham brand bisa pullback ke berapa pak oke terakhir kita lihat brand wave C hari ini naik ya bersama dengan indeks kenaikan indeks nah ini ya jadi wave C terakhir ya perkiraan kami adalah menutup gap di 73 sampai dengan 6675 ini adalah target gap ya gap support yang mungkin akan ditutup nah sekarang ini brand naik ya apakah ini adalah proses ini masih proses selama trend turun yang ini tidak dipatahkan jadi kita akan ambil pullbacknya adalah wave minor yang ini ya nah target pullback minimal ya dalam proses untuk melanjutkan wave C itu adalah di 8800 sampai dengan 9400 ini adalah 2 target untuk pullback sebelum melanjutkan wave C gitu ya oke selamat malam baik mohon bahas saham KMDS fundamental dan teknikal untuk invest long term dan baiknya masuk di harga berapa apa harga saat ini layak untuk masuk oke kita pertama pastinya lihat sesuai dengan SOP yang ada lihat fundamentalnya dulu apakah layak invest atau tidak gitu ya kita lihat apakah tumbuh profitnya cukup atau tidak nah kalau kita lihat disini kita gak usah lihat angkanya dulu ya kita lihat grafiknya ini saja ini tumbuh ya tumbuh nah lalu kita cek disini di 2023 laporan terakhir dia secara operasional dia mengalami penurunan tipis 1,8% kita akan lihat nanti di profitabilitasnya apakah membuat tidak tidak baik atau tidak gitu ya nah kita lihat dari bottom line sampai dengan 2023 itu 6,6% nah berarti kan ada penurunan operasional di 2023 nah apakah ini sudah koreksinya ini kan koreksi ya bisa dikatakan fundamental itu bisa juga mengalami koreksi ya misalkan ada tahun-tahun tertentu dia naiknya cukup signifikan kemudian dia tentu saja untuk melanjutkan kenaikan signifikan itu tidak tidak mudah ada sedikit koreksi ada sedikit penurunan performance nah itulah yang disebut sebagai koreksi dari kinerja fundamentalnya nah kita lihat di kuartal 1 ini apakah sudah pulih nah kita lihat ya di kuartal 1 2024 ini sesuai dengan data yang ada di trading view pertumbuhannya ini kembali membaik dari atas sampai bawah dari pendapatan sama dengan laba bersih ya itu tumbuh nah kita lihat profitabilitasnya jadi pertumbuhannya tidak ada masalah sesuai dengan yang kita lihat tadi kemudian secara profitabilitas anda lihat disini ya bahwa di kuartal 3 kuartal 4 kemarin sempat mengalami koreksi ya kemudian di kuartal 1 ini kembali ke angka OPM 18 NPM 15 ya artinya ini sudah apa namanya memperlihatkan ke kita bahwa standar 5% minimal itu sudah terpenuh artinya memenuhi syarat secara profitabilitas dia organik kita lihat ya tidak pernah NPM lebih apa namanya lebih tinggi daripada OPM artinya mostly ya itu adalah harga hasil dari organik jadi mungkin ada beberapa tadi kita lihat operasionalnya sedikit turun tapi tetap laban bersih tetap ya organik hasilnya ya disini kita lihat tidak ada yang aneh dari grafik ini jadi OPM selalu lebih tinggi dari NPM itu normalnya seperti itu jadi ini termasuk cukup stabil sejak COVID meskipun turun tapi ini sedikit mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir dan di 2024 ini kembali mengalami trend naik untuk profitabilitasnya walaupun bisa dikatakan ini perlahan tapi memang belum pulih seperti sebelum pandemi kita lihat dari ini saham ini secara teknikal kalau kita lihat tadi saham ini IPO sebelum bisa dikatakan saat pandemi di 2020 jadi kinerja sebelum pandemi ini tadi kan profitabilitasnya cukup tinggi jadi yang kita anggap adalah profitabilitas setelah IPO ya gitu jadi tentu saja sesuai dengan aturan ya masih menu syarat ya gitu nah apakah saat ini secara teknikal secara teknikal saham ini harga saat ini baik untuk kita akumulasi kalau kita lihat pola yang ada di ini di teknikalnya karena ini baru saham baru beberapa tahun kita buka di weekly time frame nya ini relatif berada di support dan saham ini cenderung kekonsolidasi jika kita lihat tadi ada pertumbuhan di fundamental namun harga sahamnya ini relatif berada di support ya lebih rendah dari peak di 2023 ataupun di 2022 ya artinya disitu memungkinkan untuk kita mendapatkan capital gain karena terdapat gap antara teknikal dan fundamental nya ya nah seberapa menarik saham ini kalau kita beli di harga saat ini baik itu secara risk ataupun secara potensi upside kita akan lihat secara risk dulu kita akan lihat nah kalau dia balik ke support konsolidasi anda bisa akumulasi di harga saat ini sampai dengan support konsolidasi ini di 420an ini tapi kemungkinan akan agak sulit ya maksimal untuk saat ini ya secara teknikal yang terbentuk ini paling tidak anda akumulasi di harga saat ini sampai dengan paling paling bagus itu di 460 makanya kita harus melihat disini ada pembentukan high low ketika ini terbentuk high low ya kita asumsikan saham ini akan memulai uptrend jangka pendek menengah seperti ini ya gitu nah berapa besar upside dari harga saat ini kalau kita katakanlah oh saya mau memproteksinya tidak di support saya memproteksinya dari trend ini trend yang terbentuk saat ini anda bisa proteksi di 448 itu 7% dengan upside ke 0,3 itu di middle area 13% berarti risk dengan rewardnya lebih tinggi reward potensi rewardnya ya sampai dengan 0,618 31% kalau kita lihat dari pertumbuhan yang signifikan di kuartal 1 ini ya harusnya tidaklah sulit untuk jangka panjang saham ini kembali ke peak performance harga sahamnya ini ya di 700 di 600 ini ya gitu oke kita lanjut ya mohon masukannya saya punya doid harga 773 dari tahun 2018 2,5 PV untuk jangka menengah berarti udah bertahun-tahun ya baiknya apakah nambah muatan harga agar harga averagenya lebih murah ataukah saya masih bisa hold untuk dijual BEP di harga 773 atau bisa lebih tinggi lagi targetnya atau saya cut loss saja di harga berapa TP-nya dan berapa stop loss-nya mohon masukkan dari Pak IEF terima kasih sebelumnya saya sukses terima kasih kita lihat doid sudah punya sejak 2018 di 700 berapa kita tentunya akan melihat teknikal ya meskipun ini sudah sangat lama 2018 itu kan sudah bertahun-tahun andai kata kita melakukan investasi gitu ya terus aja ada dasar-dasar di fundamentalnya namun karena ini pertanyaannya adalah lebih ke teknikal saya akan jawab ke teknikalnya hitung-hitungan apakah saham ini bisa kembali ke harga dulu ini yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita melakukan penambahan karena harga average itu sebenarnya kita tetap punya harga atas namun dengan punya harga bawah kita bisa meng-cover kerugian modal atas andai kata harga tersebut tidak balik ke harga modal atas atau kita bisa menjadikan itu surplus jadi jangan terpacu pada average terpacu pada hitung-hitungan saya beli di 2,5 PV itu di harga sekian modalnya sekian saya beli di harga sekian harga saat ini misalkan sekian di harga berapa saya kira-kira bisa meng-cover kerugian atas dan menutup dengan profit gitu ya posisinya relatif kecil kalau di private trading room kalau trading tapi trading kan gak mungkin kan gold dari 2018 sampai dengan 2024 gitu ya gak mungkin orang di private trading room aja cuma 20 hari kalau trading ya kalau di bus hunter mungkin bisa berbulan-bulan tapi gak sampai tahun-tahunan gak sampai harusnya gitu ya kita akan melihat potensi secara teknikal dulu karena ini salam ini relatif bergerak cukup lebar pergerakannya ini namun cenderung menyempit ya selebar apa ya kalau kita bicara pergerakannya lebar itu katakanlah wave terakhir itu bisa sampai dengan 100 dan terakhir dia membentuk di 1000 artinya sangat lebar dari 1000 ke 100 itu di 2020 ya mungkin saat anda beli mungkin ya ini adalah wave turun yang mungkin anda ikuti sampai dengan turun ke harga ini wah kalau saya pasti ya ketar-ketir juga takutnya tidur di 50 tapi untungnya ini sudah kembali pulih di 2024 ini harganya semakin dekat nah apakah mungkin ke harga modal anda kalau saya punya di harga 700 sedangkan berapa 700 770 secara teknikal saham ini kita akan ambil target 0,7 0,7 disini 0,7 nya ada di 800 sorry 0,5 dulu yang terdekat 6,90 ini yang terdekat yang sangat mungkin kemudian yang kedua di 0,6 ini kan masih di bawah dia punya kecenderungan ini kecenderungan turun ini jadi berapa persen kalau ini naik ke situ katakanlah terdekat di 6,90 itu 4 persen sedangkan anda sekarang punya rugi di 7,75 itu sekitar 14 persen kalau anda jual di situ 11 persen jadi kalau anda mau nambah 2 kali lipat katakanlah anda mau beli 5 PV 5 atau 6 PV ya dia bisa naik ke 715 aja kemungkinan anda sudah bisa BP ya gitu dan memungkinkan secara teknikal untuk kesana ya gitu jadi kalau saran saya anda bisa nambah di harga saat ini maksimal 2 kali dari modal atas anda mungkin bisa jual di 690 sampai dengan 740 ya yang anda jual adalah modal bawah kenapa anda masih bisa berekspetasi dalam jangka pendek harga sahamnya ini bisa ke atas 800 ke harga modal tapi yang jelas loss sebelumnya yang ya itu sebenarnya sudah rugi sudah rugi waktu juga karena dari 2018 ya anda kata anda menyadari itu dan menukar ke saham yang lain mungkin potensi profitnya lebih besar tetapi karena itu sudah terjadi ya sudah ya nah anda bisa hold sampai dengan katakanlah di atas modal di 800 atau di 790 gitu ya nah dengan catatan tentu saja anda harus mengikuti itu karena ya ini namanya prediksi bisa benar bisa salah ya anda harus terus follow up harga sahamnya jangan sampai kelewat lagi ya dan saran saya kalau dia udah turun ya hati-hati harus keluar ya karena saham ini kalau dia sudah masuk siklus turun ya seperti ini ya ini kan berulang-ulang sebenarnya ya misalkan ini siklus turun 2018 sampai dengan 2020 ini kan pengulangan dari siklus 2011 sampai dengan 2013 ya baru dia naik lagi ya gitu jadi jangan sampai saham ini menangkap pisau jatuh ya kalau dia lagi turun yaudah gitu jangan dikejar gitu ya maksudnya jangan ditangkep nanti kalau anda paksakan ya bisa nyangkut cukup lama ya gitu jadi saran saya kalau anda mau nambah dua kali dengan estimasi saham ini masih bisa naik ke 690 sampai dengan 700 itu sangat possible kemudian sisanya yang modal atas anda bisa jual di harga modal atau di atasnya sedikit untuk ya paling tidak kita bisa menambah profit gitu ya sekali lagi ini sebenarnya ada rugi waktu juga ya sekali lagi oke seperti itu baik tolong bahas punch untuk jangka pendek oke pengen sekuritas untuk jangka pendek saat ini berada di dalam konsolidasi kemarin kita sudah bahas ya konsolidasi tentang 15.30 sampai dengan 19.70 kemudian sahamnya ini dibanting karena dividend sama ini pengulangan juga jadi jangan sampai anda paksakan masuk ketika dividend ya ini kemungkinan akan konsolidasi melanjutkan konsolidasi pergerakan jangka pendeknya kemungkinan akan di 16.95 dengan support di 16.15 seperti itu mohon analisa saham BRPT apakah akan turun atau pullback dulu target turun bisa keberapa oke terakhir 12.40 kalau gak salah target pullbacknya namun sempat dilewati dan balik ya gitu oke sekarang dia cenderung ke arahnya adalah ke bawah ya kita bisa melanjutkan trendnya seperti ini jadi seperti ini ya target turunnya akan mengacu pada dia punya trend yang ini ya dan yang ini oke jadi kemungkinan ya kemungkinan akan merites lagi support trend ya di terdekat di 1040 kalau ditembus dia akan lanjut ke 975 oke ini akan mengulang pola-pola lagi sama ini sebelum-sebelumnya juga seperti itu ini adalah pengulangan-pengulangan aja ini sama ini yang warna merah yang sudah lewat ini yang warna biru ini yang baru sekarang berjalan ya gitu jadi kalau kita mau trading saham ini tunggulah di 0,7 atau lebih rendah itu akan lebih rendah risknya ya kalau sudah naik di atas 0,5 sampai dengan 0,3 jangan dikejar gitu ya oke payah tolong bahas goto kemarin sudah sampai gocap apakah di gocap goto akan tidur dalam waktu lama atau hanya sementara di harga itu ya saya tidak tahu ya sebenarnya kalau kita bicara waktu berapa lama sebulan dua bulan tiga bulan sama aja kalau saya bisa seperti itu berarti saya bisa bilang seperti ini goto besok hari Senin naik ke 70 gitu besok hari Selasa turun lagi ke 50 begitu kan saya sayangnya tidak bisa untuk menjawab seperti itu tetapi yang mengacu pada aturan yang ada di Gap Advisor bahwa harga saham di bawah 70 itu adalah saham red flag jadi jangan coba-coba disentuh saran kami ya sekali lagi kalau Anda mau sentuh ya mau ngomong gue aja jadi jangan dipusingin mau tidur disitu setahun dua tahun satu abad atau kapanpun yaudah biarin aja gak ada urusan kalau saya seperti itu prinsip saya seperti itu jadi ketika saham itu turun di bawah 70 gitu ya yaudah lupakan ya kalau kita tidak punya ya ya jangan sampai punya kalau bisa gitu ya kalau itu investasi apalagi ya ya mungkin selama goto fundamentalnya jelek ya akan disitu-situ aja aja gitu tetapi sekali lagi saya tidak bisa menjamin apakah ini setahun dua tahun tiga tahun sepuluh tahun dua puluh tahun saya tidak beli juga karena tidak punya posisi disitu tapi yang jelas pesan saya sesuai dengan aturan yang ada di Fadvisor salam di bawah 70 untuk trading untuk investing sebaiknya cari yang lain aja ya daripada Anda dibawa tidur ya dibawa tidur itu bisa bisa setahun bisa dua tahun ya ya gak tahu mungkin dia masuk full option dan dia turun ke bawah 50 ya bisa-bisa aja possible aja ya so jangan kalau saran saya ini sekali lagi kalau saya boleh memberikan saran jangan cari masalah ya kan cari yang baik-baik aja yang aman-aman aja ya aman-aman aja itu ya terhindar dari risiko tidur risiko full option dan sebagainya yang bisa kita handle lah tetapi sekali lagi ya memang setiap orang punya risk tolerance yang beda-beda ada yang orang yang siap saya bangkrut gak apa-apa misalkan sahamnya turun ke 50 ke bawah 50 gak apa-apa ya kalau saya sih gak gitu ya jadi tidak perlu memusingkan ini berapa lama tidurnya berapa tahun atau akan turun di bawah 50 tidak perlu kita pusingkan itu ya selama dia tidak layak secara fundamental harga saham masih di bawah 70 yang jelas ya pastikan kami hindari yang lain masih banyak bahkan sekarang katakanlah di peer kalau mau investing saham di atas 10 saham ya di bus hunter sekarang bahkan hampir 12 saham udah naik semua susah buat kita mau akumulasi ya gitu sangkingnya gimana sangking banyaknya saham yang bagus sebenernya daripada kita memusingkan saham-saham yang tidak bagus sekali lagi bagus dan tidak bagus masing-masing orang bisa memilih sendiri-sendiri tapi menurut saya goto tidak bagus saat ini sampai saat ini ya itu saja ya market dinamis nanti ketika ada goto jadi bagus ya tidak tertutup kemungkinan kalau trading ya kita bisa tradingkan selama tidak di bawah 70 gitu ya jadi mohon maaf saya tidak bisa jawab kita tidak anggap tidak bisa memprediksi pun tidak masalah karena tidak bisa kita memprediksi besok ini akan tidur setahun 2 tahun 3 tahun apa dasarnya yang bilang seperti itu ya gitu oke layak tolong bahas saham hil apa layak investasi di harga berapa baiknya masuk oke Hermina untuk teknikalnya masih turun ya ya kita juga kalau gak salah pernah invest juga Hermina ini ini sudah tinggi ya sepertinya kita masuk di 2022 kalau gak salah ya tapi sahamnya sudah kita jual ya nah saat ini kalau kita mau invest kita cek dulu fundamentalnya apakah masih memenuhi syarat atau tidak kalau kita jual terakhir sudah kita jual ya bersih di 1600 kita masuk di 1100 ini ya nah ini kita jual di Juli 2022 sudah agak sudah agak lama ini ya kita jual ya ini disini di di 21 Juli ini setelah itu belum akumulasi lagi ya nah kita cek dulu fundamentalnya sekarang bagaimana kondisinya pertumbuhannya dulu ya di 2022 kemarin turun ya kenapa mungkin kami melakukan exit dari saham Hermina ini 2022 memang kinerjanya turun dan Alhamdulillah kita bisa keluar dalam posisi profit walaupun cuma profit kita masuk Januari kemudian keluar di bulan Juli berarti sekitar kurang lebih 5 bulan profit cuma kecil 46% gak apa-apa nah setelah itu saham ini memang kinerjanya turun jadi gitu ya kalau kita melakukan exit di investasi dasarnya ya dasar dari keputusan itu adalah fundamental tidak sama dengan private trading room nah ini turun nah sekarang ini tumbuh lagi di 2023 kemarin terakhir dia growthnya 18% namun memang pertumbuhan yang ada ya belum menyamai dimana ketika kita invest di 2021 yang mana kita lihat dari secara operasional labanya saat itu adalah 1,7T sedangkan di 2023 kemarin gak sampai setengahnya 700an 800 lah ya jadi untuk saat ini memang secara profitabilitas ya kemungkinan juga masih tidak setinggi dulu gitu ya nah ini kuartal 1 ini juga lanjut tumbuh ya nah kita lihat dari pertumbuhan ini sudah cukup membaik namun memang belum menyamai di 2021 memang saat itu seperti yang anda tahu itu tahun yang mungkin berkah untuk sektor yang sama dengan heal ya mungkin anda lihat IRA dan sebagainya yang healthcare lah ya dan kita lihat dari sisi peak yang cukup tinggi ya ini cukup drop cukup jauh di 2022 dia 70% dia punya bottom line penurunan dan sekarang ini dia mulai pulih lagi walaupun belum bisa menyamai saat pandemi ya gitu jadi dengan harga saham yang masih lebih tinggi daripada harga kita punya dulu di 2022 kita punya di 1100 ya jadi sekarang harga 1295 dengan kondisi fundamental yang tidak lebih tinggi dibandingkan 2021 ketika kita beli ya saya rasa saat ini belum menarik untuk kita beli secara teknikal pun ini juga masih dalam pecenderungan turun ya kalau kita compare fundamentalnya 2021 dengan saat ini ya seharusnya saham ini bisa turun ke bawah 1000 seharusnya ya kalau dia bisa turun katakanlah di 900 sampai dengan 800an mungkin itu kita bisa bisa kompromikan dengan kondisi fundamental saat ini karena fundamental saat ini itu jauh lebih rendah dibandingkan harga saham saat 2021 sorry fundamental 2021 sedangkan harga sahamnya lebih tinggi daripada 2021 nah itu loh yang kita harus bisa lihat dari kacamata kita dimana kita melihat saham ini bagus fundamentalnya namun ketika harga sahamnya sudah naik terlalu tinggi dibandingkan fundamentalnya ya kita akan skip ya kita akan cari alternatif lain gitu kalau menurut kami seperti itu ya ini kalau invest sekali lagi ya kalau trading ya monggo-monggo aja ada jangka pendek ada nanya-nanya ada ikuti kalau invest dengan harga saat ini terlalu tinggi untuk Hermina ya kalau analisa VWCT untuk invest jangka panjang ini baru 2023 ya kita lihat dari sisi pertumbuhan dulu ya ini belum kita lihat langkahnya nih pertumbuhannya harusnya bagus ya 2023 berarti yang kita akui adalah 2023 ya kuartal berapa dia IPO kuartal 1 berarti yang kita akui adalah kuartal 2 ya cara kita seperti itu ya jadi mohon dimaklumi nah di 2023 2023 kuartal 2 dia rugi ya kemudian di kuartal 3 dia baru profit kemudian profitnya ini berlanjut namun di kuartal 1 ini kita lihat dia sedikit mengalami penurunan profit ya nah ini berapa besar nanti profitabilitasnya jelas ini masih memang sangat kecil apa sangat-sangat sempit untuk kita lihat ya karena baru beberapa kuartal kemudian secara profitabilitas disini memang di atas 5% ya secara operasional juga harusnya ini organik ya dimana operasional 10 dia punya bottom line 7% ya jadi memang sedikit malah penurunan di kuartal 1 ini secara profitabilitas ya seperti Anda lihat disini ya turunnya masih wajar ya masih di rentang yang wajar kita lihat disini masih oke dan masih menu syahrat untuk profitabilitas namun secara harga sahamnya secara harga saham ini memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya ya kalau kita bicara teknikal harga saham yang kita lihat ini sudah mengalami kenaikan kita lihat dari kuartal 1 eh kuartal 2 ini berarti di bulan Juni itu sudah mengalami kenaikan sekitar 130 120% dari harga kuartal 2 2023 ya artinya ya buat saya buat saya sekali lagi ini sudah sangat tinggi dan beresiko tinggi ya gitu ini sudah naik cukup tinggi andai kata kita mungkin masuk di bawah katakanlah ya di 7080 ya saat dia konsolidasi ini kita bisa proyeksikan 2024 sampai 2006 ya itu mungkin make sense karena secara fundamental anda lihat tadi kuartal 1 2024 dia mengalami sedikit penurunan profitabilitas sedangkan harga sahamnya malah justru anda lihat ini melesat ya kita tunggu nanti kuartal 2 apakah melanjutkan penurunan atau tidak kalau melanjutkan penurunan semakin semakin kita tidak pilih kenapa karena harga sahamnya sudah naik terlalu tinggi dibandingkan fundamentalnya gitu ya ini tapi masih cukup sempit ya untuk kita kita explore datanya karena baru berapa kuartal ya nanti bisa dikonsultasikan lagi ke advisor mungkin mereka punya data yang lebih baik untuk dianalisa bisa dikonsultasikan kalau ada member peer atau peer kalau saham itu sehariah mohon advice untuk saham bevin yang lagi downtrend apakah masih ada peluang untuk swing trade dimana entry dan take profit yang reasonable oke kita lihat BFI untuk swing kita punya target di 730 ya kalau saya sarankan ya paling tidak nunggu di support 810 ini karena swing kemarin itu cuma mentok di 950 harusnya sampai dengan 985 andai kata 985 ini dapat dicapai ya kita masih bisa melihat beberapa kali dia konsolidasi di rentang 900 sampai dengan 800 tetapi karena dia tidak sampai disitu dan artinya kita bisa menarik downtrend line seperti ini oke sehingga kalau kita mau swing dengan kondisi saat ini ada dua pilihan tunggu trend line ini patahkan ya dengan catatan kalau dia patah berarti kita bisa melihat saham ini paling tidak dia bisa naik ke 950 sampai dengan 980 atau tunggu di support 800 sampai dengan target turun yang kita sudah sampaikan di 735 gitu ya tolong analisa harum untuk investasi minimal 3 tahun apa masih bagus belum bagus untuk saat ini sektor energi masih belum bagus untuk saat ini seperti yang anda tahu harga batubara masih belum bullish harga minyak juga belum bullish dan ya komoditas yang lain juga belum bullish ya jadi saran saya kalau mau invest gak cuma harum saham energi yang lain yang berhubungan dengan harga minyak harga batubara tunggulah sektor nya memang lagi dalam trend siklus naik sekarang ini anda lihat ini turun ya trendnya turun ya anda nanti dapat berapa apakah harga lebih tinggi atau lebih rendah dari ini kalau saya tidak peduli yang penting siklusnya sudah naik saya ikuti kalau siklusnya masih turun saya biarkan gitu ya itu kalau cara saya invest di sektor energi ada yang beda oh saya mau masuk di harga sekarang ini kan harga batubara mau rendah saya beli sekarang gak apa-apa gitu tapi kalau cara saya di harga berapapun sahamnya ya ketika siklusnya sudah mulai bulis ditandai dengan batubara bulis minyak juga bulis saya akan masuk kenapa karena komoditas tersebut mempengaruhi fundamental tidak di harga sahamnya kalau kita invest yang kita lihat pertama adalah fundamentalnya harga sahamnya kita lihat kita lihat untuk timing entry dan exit yang tepat dan kita bisa kalkulasikan potensi risk dan reward nya demikian boleh dibantu analisa saham SMDR untuk swing trade ini kemarin kita juga trading tapi sudah kita jual di berapa 390 untuk swing sepertinya ini sudah sudah naik kemarin kita trading juga kita sudah jual di 394 kemarin kita beli di 370 di tanggal 11 kemudian kita jual kemarin hari Senin di 392 kemudian harga sahamnya sempat beberapa kali turun ke 380 kita punya target saham ini naik ke 470 tetapi untuk saat ini karena ini sudah di resist kalau Anda baru mau entry di saham ini saran saya tunggu breakout justru tunggu breakout Anda bisa proteksi ini sangat tipis di 380 kalau Anda beli di 400 Anda proteksi di 384 itu cuma 3% dengan potensi upside di 470 atau 480 yang ini karena sekarang ini berada resist jangan main di tempat yang masih abu-abu harus tunggu konfirmasi dulu ya oke sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk dibahas shift talk malam ini silahkan tulis kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas shift talk selanjutnya bagi Anda yang ingin berkonsultasi lebih lengkap lebih akurat tentu saja Anda harus berkonsultasi dengan advisor mereka punya sistem mereka punya data yang lebih baik daripada trading view silahkan Anda konsultasikan kalau Anda member peer pengen konsultasi tentang investasi tanya ke mereka minta proyeksinya minta dividennya berapa tahun ke depan dan sebagainya mereka bisa melakukan itu ya kalau disini tidak bisa karena saya cuma baca data yang ada tidak bisa proyeksi proyeksi karena proyeksi itu butuh perhitungan dan sebagainya Anda bisa kalkulasikan dengan mereka mereka yang punya alat itu untuk melakukan itu mereka bisa juga melihat bagaimana sehat dan tidaknya cash flow dan sebagainya mereka bisa menghitung altman dan sebagainya indikator yang bisa melihat potensi bangkrut dan tidaknya beberapa tahun ke depan itu sangat penting sekali untuk Anda konsultasikan karena konsultasi di investasi itu memang sangat harus detail tidak sama dengan teknikal jangka pendek jadi kalau Anda berkonsultasi terkait investasi itu saran saya yang pertama adalah memang Anda bertanya tentang fundamental dulu kalau sudah fundamental dikonsultasikan dan mereka advisor saya maksudnya mereka bilang ini memang secara fundamental layak baru tanya teknikalnya seperti apa gitu ya oke itu yang dapat saya sampaikan di Ftok malam ini mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian apa yang saya sampaikan disini sifatnya adalah opini pribadi prediksi bisa benar bisa salah Anda bisa ambil yang Anda cocok yang tidak cocok lupakan gitu ya selamat malam dan selamat beristirat